Sok pamer prestasi, Anis malah pamer kebodohan, jadi buli-bulian lagi? Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Hai hai hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma Ada asal pasti karena ada api Selama ini para pemuja Anis mengeluhkan kenapa Anis ini kerap jadi bulan-bulanan para netizen pelajaran Terus 62, seakan Anis ini orang suci dan jenius tanpa salah dan tanpa celah Lalu mereka pun protes kenapa bukan kepala daerah lain yang dibuli ramai-ramai di media sosial Kemudian pemuja yang sama bodohnya pun nekat membalas dendam tapi gak berani melawan para netizen Dia malah menghina kepala daerah lain tanpa dasar Burisma pun disamakan dengan binatang Padahal selama ini Anis tidak pernah disamakan dengan binatang loh Akhirnya kenapa asal ngaku kilaf, minta maaf, nangis-nangis Haduh, kalau mau fair ya Anis kan selama ini mendapatkan predikat gubernur terbodoh versi Google Nah, kalau mau membalas ke Burisma, coba saja sebut sebagai wali kota terbodoh Berani gak? Dasarnya apa hayo? Kalau Anis sih gampang mencari alasan dan contohnya Tanya saja dia kenapa banjir dan macet dia sebut bukan sebagai persoalan utama Jakarta Tanya juga kenapa demen banget menebang pohon padahal udara Jakarta ini terkenal kotor dan tidak sehat Dan banyak lagi contoh atau alasannya Sekali lagi, ada asa pasti karena ada api Tidak mungkin banyak orang menyebut satu orang itu sebagai orang bodoh Kalau tidak ada sebabnya Adakah para netizen beramai-ramai menyebut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai Menteri Terbodoh? Tidak ada Karena memang orangnya gak bodoh Pak Menteri Basuki itu pintar Segala kebijakan dan tindakan beliau bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan keilmuan Karena latar belakang pendidikan beliau itu juga sangat mumpuni Sementara, Anis juga punya titel dokter dari AS pula Tapi di awal jabatannya dia tidak bisa membedakan mana pergub dan mana perda Ya kan? JPO didandani dengan cara atapnya dibuang Biar instagramable katanya Padahal ketika hujan emang ada yang mau foto-foto di sana Sedangkan di beberapa tempat lain di Jakarta Masih ada JPO yang kondisinya juga banyak rusak dan perlu diperbaiki Ya wajarlah kalau orang-orang berbondong-bondong menculuki Anis sebagai gubernur terbodoh Hehehe Dan sekali lagi Anis pamer kebodohan Di media sosial lagi Dan lagi-lagi akibatnya Anis menjadi buli-bulian para netizen plus 62 Diawali dengan sebuah cuitan Anis yang dia tulis kemarin 18 Februari Anis meretweet atau meneruskan sebuah cuitan lain dari akun resmi MRT Jakarta Akun MRT Jakarta mengugah dua gambar Satu, peringkat kemacetan berbagai kota di dunia Traffic Index tahun 2019 dari TomTom di mana Jakarta berada di urutan ke-10 Kedua, infografis yang menyatakan bahwa kemacetan Jakarta telah berkurang Karena di tahun 2018 Jakarta menduduki peringkat ke-7 Anis pun menyambar cuitan MRT Jakarta itu Buat sok pamerlah maksudnya Alhamdulillah kita kembali turun 3 peringkat Sesudah turun dari peringkat 4 di 2017 ke peringkat 7 di 2018 Dan sekarang peringkat 10 di 2019 Mari bersama tagar ubah Jakarta agar segera keluar dari 10 besar kota termacet dunia Tulis Anis Mungkin saking nafsunya ya Ada bahan buat pamer prestasi Sehingga Anis pun jadi ceroboh Karena apa yang ditulis oleh akun MRT Jakarta itu sebenarnya salah besar Itu kalau daftar ranking kemacetan tersebut betul-betul dilihat Di bagian paling kanan ada keterangan perubahan angka kemacetan dari tahun sebelumnya Dan buat Jakarta angkanya adalah 0% Artinya tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya 2018 Berarti klaim yang dibuat infografis oleh akun MRT Jakarta juga salah Dengan kata lain Anis pun mengikuti seperti kerbau di cucuk hidungnya Gak pake mikir lagi Ikut aja klaim itu Apa jangan-jangan infografis yang diunggah oleh MRT Jakarta itu Alasannya juga dari Anis Bikinan para TGUPP yang digaji jutaan itu Wadidaw siapa yang bodoh dan siapa yang dibodohi ya Seorang kader PSI yang juga pegiat medsos Dede Uki et Uki 23 turut membongkar kebodohan Anis ini Dia menegaskan tidak ada penurunan kemacetan di tahun 2018 dan 2019 Hanya penurunan peringkat Lalu et Uki 23 memaparkan kenapa ada penurunan peringkat bagi Jakarta Setelah kuteliti website TomTom secara teknis penurunan Tiga peringkat Jakarta bahkan bukan disebabkan kenaikan kemacetan kota lain Melainkan dimasukkannya Bengaluru, Manila, dan Pune Sebagai kota-kota yang diobservasi pada 2019 Dimana pada 2018 ketiga kota ini tak dimasukkan Tulis et Uki 23 Segampang ini ya menjelaskan kesalahannya Doktor lulusan Amrik kok bisa gak tau itu gimana Apa maksud Anis dengan sok pamer prestasi macam gini Atau Anis sebenarnya tahu bahwa tingkat kemacetan Jakarta tidak berubah Jadi dia mencuitkan soal ini hanya buat membodohi warga Jakarta biar dipuja-puja gitu Namun kok saya cenderung melihat ini sebagai sebuah kecerobohan karena tidak teliti ya Dengan kata lain ya sama saja dengan kebodohan Selain di D.Uki ada banyak netizen lain yang membongkar kebodohan Anis ini Bisa dilihat di cuitannya ya Kita tertawakan sajalah buat hiburan Hehehe Sekian dulu dari Kura-Kura Dan bagaimana menurut anda teman-teman Silahkan tulis komentar di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial anda ya Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman seawork.com Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!